Jelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2022, kepolisian bakal melakukan operasi Lilin Jaya 2022 bekerja sama dengan TNI. Di wilayah DKI Jakarta, operasi ini bakal melibatkan 7.421 personel. Personel polisi nantinya bakal disebar untuk mengamankan 1.385 gereja di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tak hanya di gereja, polisi juga bakal dikerahkan untuk mengamankan sejumlah lokasi yang diprediksi bakal jadi pusat perayaan Tahun Baru. Direncanakan ya tadi diputuskan di Taman Mini Indonesia Indah, TNI ya. Jadi itu kemudian ada beberapa tempat lain, tempat rekerasi lain yang disiapkan untuk kegiatan pergantian Tahun Baru diantaranya ada di Ancol, kemudian Kota Tua, kemudian ada juga di PIK 1, PIK 2, Setu Babakan, dan beberapa tempat lain. Khusus untuk Monas sendiri, ini memang tidak melaksanakan kegiatan, jadi tidak dibuka untuk umum pada saat pergantian Tahun. Kemudian pusat ibu kota yang lain seperti Munar Hai, ini juga dibuka untuk masyarakat untuk kegiatan pergantian Tahun. Nantinya bakal dilakukan pemantauan di 97 pos pengamanan atau pos PAM yang tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya mencakup wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Operasi ini pun bakal dimulai dari tanggal 23 Desember 2022 hingga tanggal 2 Januari 2023. Operasi Lilim Jaya ini disetujui dalam rapat koordinasi lintas sektoral 19 Desember 2022 lalu yang dihadiri PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pangdam Jaya Untung Budi Harto, dan Kapolda Metro Jaya Irjenpol M. Fadli Imran. Dan semua jajaran akan turun membantu mensukseskan dan melancarkan kegiatan ibadah baik itu di tanggal 24 maupun tanggal 25. Dan nanti masing-masing tadi sudah bersepakat Pak Kapolda internal, kami internal, Pak Pangdam internal nanti di satu titik rapat teknis di jajaran level manajerial kira-kira seperti itu. Dan kami menghimbau seluruh masyarakat untuk bisa membantu menjaga keamanan. Tadi juga saya perintahkan kepada jajaran kami untuk Pak Lurah, Pak Jamat, dan jajaran wali kota untuk bisa membantu kelancaran termasuk keamanan. Operasi Lilim Jaya jadi bentuk laksanaan amanat Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait pengamanan libur natal dan tahun baru dalam rapat koordinasi lintas sektor tingkat menteri bersama menteri dan atau lembaga terkait. Tentunya kami rutin melaksanakan operasi untuk menghadapi Nataru dengan Sandi Operasi Lilim 2022 di mana untuk operasi ini total kekuatan yang akan kita libatkan kurang lebih 166.791 personel dan kita laksanakan selama 11 hari dari tanggal 23 Desember sampai dengan 2 Januari. di mana tentunya jumlah tersebut di dalamnya termasuk dengan Polri, TMI, seluruh stakeholder dan juga kita melibatkan elemen masyarakat untuk ikut melaksanakan kegiatan khususnya di kegiatan. terima kasih.